Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemisah TV di Sumatera Selatan dimanapun Anda berada Kali ini kami kembali menjumpai Anda dalam dialog atau program Halo Dokter Dan seperti biasa kita akan membahas tentang kesehatan bersama narasumber kita Dokter yang luar biasa Hari ini kita akan membahas tentang temanya yaitu diare pada anak Dan untuk Pemisah TV di Sumatera Selatan yang ingin bertanya langsung dengan dokter Boleh langsung menghubungi kami via telpon di 0711 311 454 Atau juga boleh menghubungi whatsapp kami di nomor 0823 1198 1790 Dan untuk itu kita langsung saja hari ini sudah ada bersama kita dokter Melita Rahmisari Halo dokter Halo Mbak Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya dokter Nah hari ini kita akan membahas tentang diare nih ya dok ya Karena kalau diare ini biasanya sering terjadi bukan hanya di orang dewasa saja Tetapi ke anak-anak juga ya dok ya Nah kalau dari di bidang medis diare itu sendiri definisinya bagaimana dok? Jadi mungkin saya jelaskan dulu kenapa saya hari ini mengambil tema tentang diare Karena akhir-akhir ini memang banyak sekali saya temuin pasien-pasien diare pada anak Jadi secara definisi diare itu adalah frekuensi BAB cair yang lebih dari 3 kali Dengan perubahan konsistensi BAB itu sendiri dari sebelumnya Misalnya sebelumnya itu BABnya lembek itu berubah menjadi cair Dalam 24 jam apabila itu sudah terjadi lebih dari 3 kali bisa kita katakan diare Oke berarti kalau sudah lebih dari 3 kali ya dok? Benar Mbak Rosa Kalau misalkan belum sampai lebih dari 3 kali tapi bentuk dari BABnya sendiri sudah berbeda apakah bisa disebut dengan diare? Kalau misalnya ditemukan BABnya cair lebih cair dari biasanya Kita lihat apakah dalam 24 jam itu hanya 1 kali saja Kalau cuma 1 kali saja itu belum dikatakan diare Atau dalam bahasa medisnya itu gastroenteritis Kalau misalnya dia sudah lebih dari 3 kali itu baru bisa dikatakan diare Kalau masih belum kurang dari 3 kali itu belum dikatakan diare Hanya perubahan konsistensinya Mungkin makanannya yang terlalu cair Atau misalnya masih belum makan hanya susu saja susunya yang terlalu cair kayak gitu Oke berarti untuk melihatnya harus 24 jam dulu ya dok ya? 24 jam lebih dari 3 kali baru kita katakan itu diare atau gastroenteritis Oke nah ini kalau pada anak sama orang dewasa diarenya apakah sama atau berbeda dok? Kalau secara definisi sama Kalau secara definisi diare itu sama baik anak maupun dewasa Apabila sudah ada perubahan konsistensi BAB cair lebih dari 3 kali sudah dikatakan diare Oke nah ini dokter tadi bilang kalau di tempat praktek sering dapat ya dok untuk kasus diare ini sendiri? Di rumah sakit kita kebetulan beberapa hari terakhir saya praktek di IGD Kebetulan saya dokter IGD Oke Jadi kemarin aja itu saya menemukan dari 5 kasus pasien anak yang berobat ke IGD Empatnya itu diare Oke Empat diare ini semuanya di rawat inap Karena kenapa? Karena datang ke IGD kita itu dalam kondisi sudah dehidrasi Jadi lebih baik kita sarankan pasien itu di rawat inap daripada takutnya nanti kenapa-kenapa Itu berarti sampai rawat inap di RSI Hazara ya dok ya? Itu kenapa dok? Apakah karena dehidrasinya atau bagaimana? Kalau dari keempat kasus tersebut kurang lebih sama pasien itu datang dalam kondisi dehidrasi ringan sedang Pasiennya matanya sudah cekung kemudian ubun-ubunnya udah cekung anak juga udah mulai males menyusu Males makan, tiap makan itu ada yang muntah, tiap makan juga ada yang langsung BAB cair Nah daripada nanti anaknya menjadi dehidrasi yang tadinya hanya dehidrasi ringan sedang menjadi dehidrasi berat Lebih baik langsung kita rawat inap dengan terapi cairan Oke ini berarti efek sampingnya adalah dehidrasi ya dok ya yang berbahaya dari diare Nah apakah kalau dehidrasi ini dengan minum yang banyak anaknya akan tertolong seperti itu? Sebenarnya secara prinsip diare itu dapat diatasi dengan adanya balance cairan Jadi kalau misalnya cairan yang keluar itu diganti dengan cairan yang masuk Anak tersebut tidak akan terjadi dehidrasi Jadi mungkin kita bahas dulu mengenai klasifikasi diare ya mbak Diare itu bisa dibagi menjadi tiga keadaan Pertama diare tanpa dehidrasi Yang kedua diare dengan dehidrasi ringan dan sedang Kemudian yang ketiga diare dengan dehidrasi berat Diare tanpa dehidrasi itu dimana anaknya masih aktif Kemudian dia masih gak rewel Masih mau nyusu dengan normal sewajarnya Itu berarti anaknya dengan diare tanpa dehidrasi Tapi apabila anak tersebut sudah ke fase Dia menyusunya kayak orang kehausan Yang kalau dikasih susu atau dikasih asi langsung kayak kehausan banget Terus anaknya udah mulai rewel sering nangis Itu hati-hati karena takutnya udah masuk ke fase dia yang dehidrasi ringan sedang Nah lebih parahnya Kalau dengan keadaan diare dehidrasi ringan sedang ini tidak cepat diatasi Takutnya ke dehidrasi berat Dehidrasi berat itu sudah susah ya Kalau misalnya pasiennya datang ke kita Dengan dehidrasi berat Yang pertama susah cari infus Mau pasang infus Cari venanya itu sudah susah Baru-baru ini kita juga dapat pasien kejadian Pasien dehidrasi berat Alhamdulillah ini ada yang ketolong Tapi ada juga yang harus kita rujuk ke rumah sakit umum Oke itu berarti sampai dirujuk artinya memang parah seperti itu dok? Pada saat itu pasiennya sudah sampai penurunan kesadaran Oh oke Ini berarti daripadaannya bukan lain ya dok ya Memang diare itu kan sebenarnya penyebab kematian nomor dua mbak Oke Dari yang pertama itu pada kasus anak Penyebab kematian yang pertama adalah pedemonia Batuk-batuk Sesak nafas Yang kedua adalah diare Karena diare itu komplikasinya adalah dehidrasi Sedangkan dalam tubuh kita kan 60-80%nya adalah cairan Kalau misalnya diare itu kan mengeluarkan cairan Kalau cairannya keluar terus Bagaimana tubuh kita mau berfungsi yang dekat baik Oke berarti Aduh ini diare yang sering sekali dianggap sebelum mata Ternyata salah satu penyakit yang mematikan Khususnya untuk anak-anak ya dok ya Nah ini kalau di anak-anak sendiri Apakah ada usia tertentu yang dia itu memang rentan sekali terkena diare Jadi kalau yang rentan terkena diare itu mungkin anak-anak di bawah umur 5 tahun Karena kenapa disitu kan anak-anak baru mau beradaptasi dengan makanan-makanannya Dari 0-6 bulan dia hanya masuk ASI bagi yang ibu Makanya ASI itu adalah makanan terbaik pada bayi 0-6 bulan Kenapa? Karena di ASI itu terdapat imunoglobulin A Dimana imunoglobulin A itu fungsinya untuk menyempurnakan pencernaan Menyempurnakan pencernaan pada anak Kalau misalnya pencernaannya sempurna kan penyerapannya baik Makanya dia kecil kemungkinan diare pada anak yang ASI eksklusif Tapi tidak menutup kemungkinan anak yang susu formula juga gak sehat Enggak Yang penting kita tahu bahwa anak kita itu tidak alergi susu sapi Tidak alergi laktosa Jadi aman untuk diberikan susu formula Kemudian penyebab diare yang lain juga itu ada yang paling banyak adalah infeksi rotavirus Infeksi virus atau infeksi rotavirus itu penyebab diare terbanyak pada anak Sekarang kan sudah ada imunisasi rotavirus ya Sebenarnya itu wajib atau enggak Sebenarnya yang namanya imunisasi itu tergantung dari orang tuanya Orang tuanya wajib gak untuk memberikan yang terbaik buat anak Kalau memang wajib memberikan yang terbaik buat anak Berarti rotavirus adalah wajib untuk diberikan kepada anak tersebut Oke Nah ini diare sendiri penyebab utamanya mungkin apa nih dok Tadi selain dari infeksi virus dan lain sebagainya Apa lagi nih dok Jadi penyebab diare itu yang seperti saya jelaskan tadi Yang paling banyak itu adalah infeksi virus Yaitu rotavirus Yang kedua infeksi bakteri atau jamur atau parasit Kemudian adanya malabsorpsi Malabsorpsi ini keadaan usus yang belum mampu menyerap makanan dengan sempurna Kemudian alergi susu sapi Kemudian ada juga karena keracunan makanan itu menjadi penyebab diare Namun dari penyebab banyak penyebab ini yang paling banyak adalah infeksi virus Rotavirus Nah dokter ngomongin tentang susu formula tadi ya dok ya Nah untuk anak-anak yang masih mengkonsumsi susu formula Tetapi dia ada indikasi untuk terkena diare juga nih dok Mungkin tidak cocok atau bagaimana Ini apakah harus disetop susu formulanya atau diganti atau bagaimana dok Kalau untuk penggunaan susu formula Misalnya kita ketemui anak kita tiba-tiba mencret Tiba-tiba diare Bertanya-tanya apakah ini karena susunya Tapi kalau misalnya susunya emang dari bayi sampai umur segitu itu memang yang dikonsumsi Kemungkinan enggak Tapi apabila ada penggantian Penggantian susu formula yang dari awalnya A menjadi B tiba-tiba mencret Itu kemungkinan tidak cocok sama susu yang baru itu Oke Nah ini juga mungkin kalau anak-anak identiknya main seperti itu ya dok ya Main yang kotor-kotor Nah ini apa juga penyebab nih dok untuk terkena diare Iya dok ya Apalagi kan pasti yang bayi mau masuk tangan pegang ini masuk ke tangan Pegang itu masuk ke tangan Oke nah mungkin kalau ibu-ibu muda sekarang nih Kayaknya kalau anak itu lebih banyak yang barang-barangnya disterilin Seperti itu ya dok Nah tapi ada juga yang bilang atau stigma di masyarakat Bahwa kalau berani bermain kotor itu baik untuk anak-anak Nah itu bagaimana dok menurut dokter? Jadi kalau untuk masalah alat-alat yang disterilin itu fungsinya untuk mencegah bakteri yang dari rumah kita sendiri ya Mencegah bakteri atau virus yang ada di rumah kita biar tidak terpapar ke anak ke bayi Kalau misalnya berani kotor itu baik ya dengan semakin sering terpaparnya virus itu semakin kebal Imun anak tersebut Oke nah kalau misalkan si anak ini sudah pernah sering atau terjadi diare Apakah juga tubuhnya akan kebal sendiri dok? Nah untuk penyebab ini Masalah diare yang berkelanjutan itu sebenarnya tidak baik Karena anak-anak yang diarenya berkepanjangan atau prolong Itu bisa menyebabkan stunting Stunting itu tidak naik berat badan Kemudian juga jadinya bakteri itu akan dorman ya Kalau di dorman itu maksudnya mantep di usus, di pencernaan Bakteri itu akan mantep di pencernaan itu kan tidak baik Jadinya bikin dia akan berulang lagi, berulang lagi seperti itu Nah ini untuk gejalanya sendiri dok, biasanya kalau kita melihat antara usia anak bayi, anak-anak, sama orang dewasa gejalanya apakah berbeda atau bagaimana dok? Kalau untuk gejala diare pada anak-anak dan dewasa itu kurang lebih sama Dengan adanya perubahan BAB yang menjadi lebih cair dan lebih sering Tapi pada anak-anak itu biasanya diiringi dengan muntah Itu yang bikin cepat dehidrasi karena kan anak-anak ini komunikasinya kita tidak bisa atur Mau disuruh kalau dewasa, ayo minum terus cepat, mau minum, minum, minum Pasti mau minum kan, tapi kalau anak-anak, kalau dia tidak mau ya tidak mau Nah itu yang bikin jadinya apa yang keluar dari tubuh itu sulit untuk diganti Oke, nah ini kalau untuk pencegahan di rumah dok Kalau misalkan ibunya, anaknya yang terkena diare, kapan nih harus dia membawa ke rumah sakit? Nah, jadi ada kondisi-kondisi di mana kita itu harus waspada Kondisi-kondisi misalnya lihat anak kita yang aktivitasnya gimana Biasanya aktivitasnya aktif Tiba-tiba dia jadi rewel, lemes Itu sudah tanda-tanda dehidrasi, harus dibawa ke rumah sakit Kemudian kita lihat juga apakah matanya sudah terlihat ceku Kalau misalnya matanya sudah terlihat ceku, itu berarti kan ada penurunan cairan dalam tubuh Kemudian kalau memang bisa lihat di ubun-ubunnya, anak-anak usia 2 tahun ke bawah Itu ubun-ubunnya masih terbuka, jadi kita masih bisa rabah Kalau misalnya ada cekungan atau jadinya cekung, dia berarti sudah ada penurunan cairan di dalam tubuh Kemudian bisa juga dilihat dari air mata Kalau misalnya anak nangis, nangis ternyata air matanya sedikit Padahal nangisnya sudah benar-benar nangis kejer, tapi air matanya sedikit berarti itu tanda-tanda dehidrasi Kemudian lihat juga dari pipis, kita lihat kan sekarang kebanyakan pakai pampers Lihat dari pipisnya, kalau misalnya pipisnya sudah mulai berkurang, bisa jadi itu juga tanda dehidrasi Nah tanda-tanda yang kayak gini itu harus diwaspadai dan harus segera dibawa ke rumah sakit Oke baik, ini memang di area ini sangat menangkutkan ya, apalagi untuk anak-anak Mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi untuk dampaknya sendiri Dan setelah yang satu ini dokter, untuk itu pemirsa TPRS Mutasatan, tetaplah bersama kami Dapat aku ya ya, kita melihat kampanye ini Wah tenang ibu, selain makan siang, ibu juga bakal dapet ampuh Wah lo kalemal ini Lo kalemal juga ibu Iyulah Tuh, ada musik loh ini Loh kak kena marah Itu, keluar jam kerja Singitan dulu gitu Cak kena kenal-kenal aku Ngapui rombongan ini kelayapan, makin baju bebas Coba ku parahi dulu lah Cacam ya arah ya kerupuk Aku juga, oi Cacam disini kamu nih ha Ufff, ngambil benda pesaka bu Alasan puluh kawin nih Apa kau berjalan-jalan pakai baju bebas ini, jambu kawin Kami gak kelapangan bu Kelapangan apa? Gak apanya bu, kami bu, nama eloknya Nah, itulah gak, teman-teman bertanya Tau gak, aduh gak lo aturan mainnya ini nih Maksudnya gimana bu Yang namanya ASN itu Tidak boleh kampanye Lah, kampanye secara virtual di sosmed lagi gak boleh Apa lagi kelapangan cak kau ini Nah ibu, ini kan masih anak dulur aku bu Apapu kali ya Mogol anak dulur Mamang, bibi, kuak, uwek kau Kalau kau tebuk tidak netral Gak lah kau Kena kurungan penjara maksimal satu tahun Dan kena dendoh 12 juta rupiah Eh? Mati mama Kalah gak? Kalah, kalah Kamu kalah? Tidak bu, tidak bu Sudah ini baik, gantilah baju Balik lagi kamu ke kantor ya Berhenti-berhentilah Yuk, 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 siap Ini apa perkasnya? Kakadu, aduh, katipi, aduh Bu, gak kemana bu Belum kembali nih Ibu, nak ke lapangan dulu Nih, katanya ASN gak boleh kampanye Apa ibu ke lapangan? Aku pikir ke lapangan itu cuma kampanye bahaya Ibu itu nak kesunatan masal Oh, kesunatan masal Aduh, dik seratus lah Berhasil dulu ibu Nak amplop, gak lemah Berhenti Oh, kesunatan masal Terima kasih pemirsa Teferi Sumatera Santan, Anda masih bersama kami di Teferi Sumatera Santan Dan kali ini kita akan membahas lanjutan mengenai diari pada anak Kalau tadi sudah disebutkan oleh dokter beberapa dampak ya dok ya Dari diari yang akan dialami oleh anak Nah untuk jangka panjangnya sendiri apa nih dok yang bakal didapatkan oleh anak yang sering terkena diari? Dampak kepada anak-anak yang sering diari atau prolong diari itu adalah penurunan berat badan yang drastis Jadi apabila setiap bulan itu anak tersebut terkena diari berat badannya susah naik Itu keadaan yang dikatakan dengan stunting Stunting ini banyak pengaruhnya terutama untuk tumbuh kembang Anak-anak dengan stunting yang pastinya pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia anak seusia dia Kemudian perkembangannya juga seperti itu Misalnya anak yang seusia dia sudah bisa mungkin jalan atau sudah bisa lari Mungkin anak ini akan lebih agak mundur ketinggalan anak-anak yang stunting seperti itu Oke nah itu batasan umur yang anak-anak yang bakal terkena stunting akibat dari diari itu umur berapa dok? Karena kebanyakan anak yang diari itu di usia 5 tahun ke bawah bisa jadi perkembangan di usia 5 tahun itu kurang tidak mengikuti anak seusia dia Oke berarti yang di bawah 5 tahun nanti resikonya bisa terkena stunting Kalau yang sudah di atas umur 5 tahun apakah masih ada kemungkinan dok? Kalau di atas 5 tahun itu kan biasanya anak lebih kooperatif ya bisa kita arahkan Untuk perbaikan gizinya sudah bisa kita arahkan misalnya untuk perkembangan juga bisa kita arahkan Untuk edukasi-edukasi ke anaknya biar mengikuti menyusul teman-temannya yang seusia dia untuk perkembangan Oke nah ini dok apa kalau dari diari itu sendiri resiko yang paling menakutkan dok apakah bisa mengakibatkan kematian atau bagaimana dok? Itu tadi penyebab kematian nomor 2 adalah diari Oke ya betul ya Sangat menakutkan ya mbak ya Karena diari itu kan cairan cairan yang keluar itu yang membuat penyebab kematian yang menakutkan itu tadi Oke Keadaan dehidrasi berat itu menyebabkan gangguan metabolik, gangguan elektrolit sehingga kekurangan cairan itu membuat fungsi organ-organ vital itu tidak berfungsi dengan baik Jantung, otak itu tidak mendapatkan aliran dari cairan tersebut karena kan kita darah itu dari cairan Kalau misalnya cairannya kurang bagaimana darah mau ke otak, mau ke jantung itu kan organ-organ vital semua ya Kalau misalnya itu tidak berfungsi dengan baik jadinya penurunan kesadaran lama-lama kematian batang otak menjadi meninggal Oke nah ini kenapa dok biar itu sering dikaitkan dengan dehidrasi? Apakah karena memang BABnya yang keseringan atau gimana dok? Karena dehidrasi itu kan makna dari tidak adanya hidrasi, hidrasi itu maknanya cairan tubuh Keadaan cairan tubuh yang menurun dikatakan dehidrasi Bagaimana penata laksanaannya dengan kita merehidrasi, merehidrasi itu mengembalikan cairan itu menjadi normal kembali Nah keadaan dehidrasi ini yang membuat penyebab kematiannya Kenapa? Karena yang saya jelaskan tadi, cairan di dalam tubuh kita ini 60-80% Jika cairan itu keluar terus dari BAB cairnya, BAB cair sampai 10 kali sehari yang masuk dikit Karena setiap BAB cair itu harusnya dimasukkan cairan sebanyak 50-100 cc untuk usia anak di bawah 1 tahun Untuk anak lebih dari 1 tahun itu minimal 100-200 mili Mbak bayangin kalau misalnya anak kita lagi sakit nih, lagi mencret-mencret, kita suruh minum 100 mili, kita aja sulit Apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun tadi kan kurang kooperatif untuk kita suruh minum Oke, nah ini berarti penanganannya dengan cara apa dok? Kalau untuk bayi? Jadi kalau berarti penata laksanaan ya Mbak ya? Untuk penata laksanaan pada diare itu dari WHO direkomendasikan ada 5 lintas diare Yang pertama, pemberian oralid Pemberian oralid ini adalah cara kita untuk merehidrasi Yang tadi keadaan dehidrasi akibat cairan keluar banyak dari BAB cair Kita rehidrasi menggunakan oralid Sekarang kan oralid itu sudah banyak macamnya Ada yang rasa stroberi, ada yang rasa jeruk, ada yang rasa blueberry, banyak Jadi itu gunanya adalah biar anak itu mau minumnya Karena kan anak tuh kalau misalnya dia rasanya agak pahit Pasti gak mau, malah jadinya muntah, jadinya tambah keluar cairan tubuh Kalau yang rasa stroberi mungkin mau, karena manis Itu yang pertama, lintas diare yang pertama Yang kedua adalah pemberian zinc Pemberian obat zinc itu adalah untuk mengembalikan fungsi pencernaan itu sendiri Kemudian yang ketiga, pemberian antibiotik Pemberian antibiotik ini hanya kepada pasien-pasien yang terindikasi infeksi bakteri Kalau misalnya memang indikasinya bakteri Misalnya BAB cairnya beriringan dengan keluarnya ada darah, bercak darah Itu biasanya penyebabnya bakteri, terus harus pemberian antibiotik Kemudian yang keempat itu adalah edukasi orang tua Edukasi orang tua untuk tetap mengenali tanda-tanda bahaya pada anak Nah yang kelima ini itu adalah menjaga kebersihan untuk anak tersebut Berikan makanan atau minuman yang matang Kemudian memang mendidih misalnya memberikan susu Airnya harus mendidih dan alat-alat makannya juga harus steril Nah ini dok, selain anak bayi atau anak-anak juga Ini kan biasanya dewasa juga sering terkena diare ya dok ya Nah kalau misalkan diarenya ini terkena pada ibu hamil dok Nah ini bagaimana dok dampaknya? Kalau dampak pada ibu hamil itu tergantung trimester ya Kalau misalnya dia masih trimester 1 Itu kan dimana bayi itu masih, eh janin itu masih membutuhkan banyak nutrisi Kalau misalnya BAB cair terus menerus Cairannya keluar, jadi nutrisinya juga kurang kepada janin Kemudian kalau sudah sampai ke trimester 2 atau 3 Dengan keadaan BAB cair yang terus menerus selain bikin dehidrasi Itu bisa bikin kontraksi Nah takutnya kalau misalnya masih trimester 2 atau trimester 3 Yang masih belum cukup bulan Dengan keadaan diare menyebabkan kontraksi Takutnya jadi prematur Nah untuk pertumbuhan sang janin juga bagaimana dok? Apakah akan terdampak kalau misalkan ibu hamilnya diare? Kalau diare itu kan berarti penyerapan pada ususnya itu kan kurang baik Jadi nutrisi yang diberikan ke janin juga nggak sampai Itu yang bikin jadinya PJT atau janinnya kecil PJT itu dia gangguan pertumbuhan janin di dalam Oke, nah kalau misalkan Pemirsa TPR Sumatera Satuan yang terkena diare seperti itu ya dok Tapi dia enggan untuk berobat ke dokter nih dok Ini apa nih dampaknya dok? Ini kasus apa? Anak atau? Kalau anak dulu deh? Ya dampak pada anak ya itu tadi ya mbak yang dehidrasi tadi ya takutnya Kalau misalnya tidak ditatalaksana segera kematian menunggu Oke, karena memang rentan sekali ya dok ya kalau anak-anak Nah kalau untuk orang dewasa apakah dehidrasi itu juga menakutkan seperti itu dok? Nah perbedaan pada diare anak dan dewasa Pada diare dewasa mungkin mbak Roza ketahui juga kita pasti langsung minum obat anti diare Betul Kalau pada dewasa itu boleh dianjurkan Karena untuk mencegah dehidrasi Tapi pada anak-anak itu sangat tidak dianjurkan Oke, kenapa? Beri obat anti diare pada anak-anak itu tidak dianjurkan Kenapa? Karena diare itu adalah suatu kompensasi tubuh Untuk mengeluarkan racun atau bakteri atau virus yang ada di pencernaan anak Keluar Kalau kita stop berarti racunnya kita stop Racunnya biar mendep aja di tubuh anak itu kan gak bagus Jadinya nanti dia bakterinya makin banyak makin ngumpul Jadi prolong diare Oke Nah ini kalau misalkan pada anak-anak biasanya bukan hanya diare dari BAB aja dok ya Tapi biasanya juga disertai dengan muntah-muntah seperti itu dok Nah ini kenapa dok? Apa korelasinya nih dok? Karena kalau ini saya mungkin pengalaman ya mbak Mungkin kalau secara teori ada pakar atau dokter spesialis anak yang lebih paham Kalau secara pengalaman di lapangan Dan urutan anak kalau mau diare itu pertama pasti muntah dulu Abis muntah disusul dengan demam Dua hari kemudian mencret Oke Nah kalau misalnya anak datang berobat dengan muntah Biasanya udah saya pikir ini dua hari lagi pasti mencret nih Jadi langsung dikasih obat yang untuk mengobati pencernaannya tadi yang saya bilang lima lintas diari tadi Nah kenapa tadi pertanyaannya tentang Apa tadi aku pak? Kenapa Antara kalau misalkan dia di anak-anak sama orang dewasa biasanya berbeda kan? Oh berbeda Nah karena kalau misalnya pada anak-anak itu kan tadi yang saya bilang gak bisa di stop Kalau pada dewasa kita bisa stop Jadi dehidrasinya pada dewasa itu lebih kecil dibanding pada anak-anak Oke nah tadi kalau korelasi antara muntah dan diare ini gimana? Nah korelasi antara muntah itu tadi ya Korelasi antara muntah dengan diare Muntah itu kan berarti dari makanan atau cairan yang ada di pencernaan yang dikeluarkan Dan diare itu juga yang dari pencernaan dikeluarkan melalui BAB Karena korelasinya itu adalah sama-sama mengenai organ pencernaan kita Oke Jadi gitu Itu apakah ada tekanan seperti itu dok? Sehingga dia Pada kondisi anak sedang diare itu bising usus atau kontraksi ususnya itu sedang hebat-hebatnya Jadi usus itu berkontraksi sampai bikin cairan atau makanan itu kembali ke lambung dan muntah Kayak gitu Jadi kayak rasa kembung Jadi yang bikin mual anak tersebut jadinya muntah Oke Nah ini berarti memang ada perbedaan tetapi pada dewasa juga harusnya harus hati-hati seperti tedok ya Takutnya juga memang kalau dehidrasi ini semua orang juga bisa akibatnya buruk seperti tedok ya Oke Setelah ini dokter kita akan membahas bagaimana cara penanganannya Dan untuk itu pemirsa yang ingin tahu bagaimana cara penanganan dari diare ini sendiri Tetaplah bersama kami 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 Pak Erli Jaga kebersamaan kerukunan serta persatuan dan kesatuan Terima kasih 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 Lihat 24 jam dulu ya dok, berarti ibu-ibu yang, ibu-ibu muda khususnya dok ya, jangan panik dulu seperti itu. Iya, itu yang pertama, jangan panik. Jangan panik ya, karena biasanya kalau BAB-nya sudah berubah seperti itu, dia langsung panik seperti itu ya dok. Nah, untuk mengatasi kepanikan para ibu-ibu muda nih dok, kapan waktu terbaik untuk mengantar anaknya kalau misalkan ada indikasi diare seperti itu dok? Kalau waktu yang terbaik untuk membawa anak ke dokter atau ke rumah sakit, itu di saat kita sudah melihat perubahan pada anak tersebut. Dia sudah menjadi rewel, sudah terlihat kehausan terus, itu tanda dehidrasi, dan juga sudah ada demam, demam tinggi. Karena biasanya kan diare itu diiringi dengan demam, demam tinggi itu bisa menyebabkan kejam, itu yang ditakutkan. Jadi, kalau misalnya sudah ada tanda-tanda tersebut, baiknya langsung dibawa ke dokter saja. Oke, karena ditakutkan kejam dan demam tadi ya dok ya? Kalau di area si Azara sendiri, untuk kasus diare ini dok, apakah ada bulan-bulan tertentu dok yang paling banyak seperti itu? Kalau untuk bulan-bulan tertentu, bulan ini tinggi, tapi setiap bulan pasti ada. Setiap bulan pasti ada? Karena kalau di masyarakat katanya ada musim tertentu, seperti itu ya dok ya? Musim buah, maksudnya kayak gitu. Itu mitos atau fakta sih dok? Kayaknya itu mitos deh. Mitos ya? Karena setiap bulan aku dapat. Oke. Tapi memang kalau bulan ini melonjak tinggi sih, kasus diare. Nah itu salah satu penyebabnya kenapa dok? Di bulan ini melonjak? Kebanyakan kalau dilihat itu infeksi bakteri. Karena disertai dengan demam tivoid atau tipez. Oke. Karena tipeznya ya dok ya? Kemungkinan dari makanan. Makanan juga? Nah ini makanan seperti apa dok yang biasanya? Makanan yang kurang hijin ya. Makanan yang kurang bersih. Oke. Dan juga cuci tangan. Cuci tangan. Nah anak-anak kan biasanya kalau udah main, pegang makanan, langsung makan. Langsung. Gak cuci tangan dulu. Kita juga yang terpapar sama anak-anak, terkadang kita dari dunia luar ke anak-anak lupa cuci tangan juga. Nah itu juga yang bikin penyebab diare. Karena di tangannya mungkin ada bakteri dan lain sebagainya ya dok. Nah ini penasaran juga nih dok. Mungkin Pak Bisa TPRI penasaran juga ya dok. Apakah makanan pedas itu bisa mengakibatkan diare juga dok? Nah kalau makanan pedas ini lain hal dari infeksi ya. Pedas itu kan sebenarnya di luar dari rasa normal. Rasa normal kita hanya ada tiga. Manis, pahit, asin. Nah pedas itu tuh rasa tambahan ya. Yang tidak normal berarti. Pada saat rasa pedas itu masuk ke dalam pencernaan, usus itu berkontraksi lebih dari normal. Itu yang menyebabkan dia menjadi diare. Pada saat kontraksi usus menjadi tidak normal, penyerapan kurang. Jadi makanan yang lewat itu tidak diserap sama usus hingga langsung keluar aja. Kayak gitu. Dengan konsistensi yang lebih cair biasanya. Karena pengaruh ususnya yang kontraksi. Oke berarti karena ususnya bukan karena bakteri ya dok ya? Bukan. Nah ini pencegahan dan penanganannya apakah masih seperti itu sama minum oralit atau bagaimana dok? Kalau pada dewasa boleh langsung diminum anti diare. Tapi pada anak tetap kelima lintas diare tadi. Oke. Tapi kalau misalkan anak-anak biasanya jarang ya dok ya makan yang pedas-pedas ya. Tidak tahan. Iya. Nah ini apakah ada makanan tertentu nih dok yang bisa menjadi obat atau menjadi penanganan ketika saat masih diare? Atau terkena diare untuk anak-anak? Makanan tertentu ya. Tidak terlalu spesifik sih. Yang penting makan sesuai dengan biasanya aja. Oke. Seperti yang dokter bilang juga tadi ya arus makanan yang bernutrisi serat seperti itu ya dok. Ini boleh dijelaskan contohnya seperti apa dok? Kalau makanan yang kurang serat. Kalau untuk bayi-bayi yang empasi sekarang sedang diare. Itu lebih disarankan untuk makan-makanan yang lebih cair. Misalnya buburnya itu dibuat lebih encer. Kemudian yang diisi itu sayurannya biasanya satu porsi bikin setengah porsi dulu. Karena kan sayur itu banyak seratnya. Kurang dicerna sama pencernaan. Nanti kalau udah mulai bagus pencernaannya baru dikembalikan lagi ke porsi yang biasa. Oke. Nah kalau misalkan untuk anak yang masih asi eksklusif dok. Itu bagaimana dok? Tetap ditaruskan asinya. Oke. Tanpa harus minum obat atau bagaimana dok? Kalau misalnya dia dengan tanpa dehidrasi tetap ditaruskan asi aja. Sama diberikan oralid. Tapi kalau misalnya dia dengan dehidrasi dia harus direhidrasi dengan cairan mungkin infus. Oke. Ini berarti kalau bayi yang masih asi eksklusif masih boleh diteruskan obat. Tetap diteruskan asinya. Dan terus asinya seperti itu ya dok. Oke deh. Nah ini balik lagi ke imunisasi tadi ya dok. Apakah memang ini berapa persen nih dok? Kemungkinan apakah anak itu tidak akan mungkin terkena diare lagi setelah imunisasi atau bagaimana dok? Jadi imunisasi rotavirus itu kan tiga kali. Dua bulan, empat bulan, dan enam bulan. Pada saat di enam bulan itu adalah dia dikatakan lengkap. Imunisasi lengkap. Pada imunisasi yang ketiga ini bisa menurunkan penyebab diare 80-90%. Kalau baru satu rotavirus yang pertama berarti kan kekebalannya baru nambah sepertiga dari tiga ini kan. Tapi kalau sudah sampai lengkap ke rotavirus yang ketiga kemungkinan diarenya itu tidak terjadi 80-90%. Oh oke. Karena kalau 100% itu milik yang di atas. Oke. Ini menarik sekali karena memang sangat menakutkan ya dok. Ditakutkan kalau misalkan anak kita yang terkena nanti ya ada apa-apa seperti itu ya dok ya. Oke setelah ini Pemirsa TVR Sungai Sehatan kita akan membahas lebih lanjut lagi bersama dokter Melita. Untuk itu tetaplah bersama kami. Sisi kelam politik yang usang. Bukan menjadi rahasia yang tak terbantakan. Seolah menganggap ini hanya permainan. Dengan mengatasnamakan kekuasaan. Penuh intrik dan tipu daya kepentingan. Pokoknya saya tidak mau tahu. Pastikan semua suara harus memilih saya. Siap bos. Politik bukan sebatas tentang kekuasaan. Politik bukan tempat mencari keuntungan. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Sisanya nanti kalau sudah lancar. Politik uang mencerminkan ketidakmampuan, ketidaklayakan sebagai pemegang mandat rakyat untuk masa depan. Selamat malam Pak. Beberapa dari anggota Bapak telah kami tangkap. Kami bangsa yang cerdas. Tidak menerima keberadaan kalian. Jaga harkat dan martabat berpolitik. Demi Indonesia. Pemirsa TV di Sumatera. Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Dan kali ini mungkin sikat saja dokter. Pesan apa nih dok untuk orang tua agar mencegah anak yang terkena diare? Untuk pencegahan diare yang pertama tetap perilaku hidup bersih. Kemudian sering cuci tangan. Dan apabila anak terkena diare jangan panik. Intinya jangan panik ya dok ya. Dan untuk pemirsa TV di Sumatera Satuan. Yang mungkin kalau misalkan anak yang terkena diare boleh langsung berobat ke RSI Azahra ya dok ya. Karena dokter. Hari apa aja nih dok? Kita kalau di Azahra itu ada IGD 24 jam. Kalau saya sendiri biasanya di hari Senin sampai Jumat dari pagi. Jam 8 sampai jam 2. Jam 8 sampai jam 2 bisa bertemu dokter Melita. Kalau misalkan mau berkonsultasi seperti itu ya dok. Oke deh terima kasih banyak sekali lagi dokter. Sudah mau main dan mampir dan mengedukasi kita semua agar anaknya tercegah dari diare. Oke. Dan pemirsa TV di Sumatera Satuan. Kalau misalkan ingin konsultasi dan juga berobat bisa langsung ke RSI Azahra. Karena banyak diskon yang diberikan oleh RSI Azahra. Dan kalian bisa mengeceknya di sosial media. Terutama untuk dokter umum juga ada diskon sebesar 20% ya dokter ya. Ya benar. Oke ini kapan lagi nih? Berobat tapi dapat diskon juga. Dan untuk itu pemirsa TV di Sumatera Satuan. Terima kasih sudah menyaksikan program Halo Dokter. Terus saksikan program Halo Dokter pukul 16.00 di Indonesia bagian Barat. Untuk itu saya Raza Walila Pemirsa Nudiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.